Kembali maju sebagai calon wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti disokong enam partai politik. Sementara pasangannya Heru Purwadi adalah sosok yang lebih banyak dibalik layar dan jarang muncul di panggung publik. Berikut profilnya. Kepemimpinan Haryadi di Yogyakarta kerap menuai kritikan. Kebijakannya menghapus Car Free Day di lingkungan balai kota di tahun 2012 mendapat kritikan dari masyarakat. Kritik pedas kembali ditunjukkan bagi Haryadi. Karena maraknya pembangunan hotel yang didilai memicu keringnya sumur-sumur warga. Namun demikian dengan berbagai kritikan yang seolah bertubi mendera. Tak menyurutkanlah Karyadi Suyuti untuk kembali memperebutkan kursi Yogyakarta I. Saya tidak anti kritik. Saya tidak alergi terhadap kritik. Jadi terhadap masukan itu saya angkat sebagai pesan. Masukan masyarakat tentu saya sangat menghargai hal tersebut. Bahwa ada kecenderungan memang hotel ini bertumbuh karena terbukanya peluang investasi. Sekarang saatnya tahun 2013 terhitung awal 2014 kita sudah melakukan yang namanya pembatasan jumlah hotel. Pencalonan Haryadi didukung 6 partai koalisi merah putih dalam pilpres lalu. 6 parpol pengusung Haryadi mempunyai 24 kursi atau 60 persen suara di parnemen. Di atas kertas Haryadi boleh merasa aman. Kalau di breakdown lagi kepada suara pemilih itu kurang lebih ada 122 ribu. Nah itu adanya kan secara hitungan atas kertas demikian adanya. Tetapi bahwa ini kan bukan pilai, ini adalah pilkada. Jadi nanti tetap masyarakatlah yang harus juga memberikan dukungan dalam hal ini. Kita, saya dan Pak Heru beserta 6 partai pendukung dan pengusung ini bertekad. Tidak boleh lengah, tidak boleh tidak waspada. Ini belum. Haryadi lahir di Yogyakarta dan hidup di lingkungan Muhammadiyah. Ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Di tahun 2007 Haryadi juga pernah jadi ketua badan narkotika kota Yogyakarta. Sebelum menjabat sebagai wali kota periode 2011-2016, Haryadi mengawali karir politiknya dengan menjadi wakil wali kota mendampingi Heri Sudianto. Sementara calon wakil wali kota pendampingnya, Heru Purwadi merupakan politisipan. Sebelumnya Heru pernah berprofesi sebagai wartawan dan staf pengajar di Akademi Komunikasi Indonesia Yogyakarta. Jarang muncul di atas panggung, Heru berada di balik layar kesuksesan pemerintahan Heri Sudianto dan Haryadi Suyuti sebagai staf ahli bidang komunikasi publik. Bekal kewartawan dan akademisnya menjadi modalnya, selain posisinya sebagai ketua DPD PAN Kota Yogyakarta. Bahkan karena bekalnya tersebut, Heru sempat jadi reputan antar kedua calon wali kota petahana. Lama di balik layar, Heru kini hadapi sejumlah tantangan untuk meningkatkan tingkat keterpilihan atau elektabilitasnya. Popularitas itu akan segera terkejar ketika sudah dicalonkan, otomatis. Nah, cuma elektabilitas itu harus dilakukan dengan cara yang berbeda lagi. Itu elektabilitas itu bukan problem saya, tapi problem setiap kandidat. Popularitas bisa meningkat, tetapi elektabilitas belum tentu setiap kandidat itu tinggi juga. Kalau popularitas, gampang dikejar. Gampang dikejar. Tetapi elektabilitas kan tidak semua. Seorang pejabat yang sudah lama menjabat pun, popularitasnya pasti tinggi, tetapi elektabilitasnya belum tentu tinggi. Untuk merebut hati masyarakat, pasangan haria di Heru akan melanjutkan dan memperbaiki program yang telah berjalan, serta tumbukan kampung-kampung kreatif. Andres Pamukas melaporkan untuk NET.